Intro Pertempuran sengit masih terus berlangsung antara dua negara bekas Uni Soviet Alih-alih meredah, Rusia dan Ukraina justru makin intens dalam meluncurkan serangan mematikannya Terbaru, di media sosial Telegram pada Jumat 24 Mei 2024, sebuah video ramai dibicarakan warganet Dalam video tersebut memperlihatkan situasi menegangkan di wilayah Casoviar Di mana kelompok lapis baja dari Divisi Lintas Udara ke-98 Pasukan Lintas Udara menekan musuh di gedung-gedung kawasan tersebut Menggunakan tos Solsepyok unit penyerangan perlahan-lahan bergerak ke posisi yang ditargetkan Lalu mulai menyerang musuh Namun diketahui militer Rusia sempat menghadapi situasi yang sulit Saat musuh melakukan pengintai dan serangan balasan secara terus-menerus dengan artileri yang menggunakan FPV Hasilnya terjadi ledakan di beledakan di wilayah tersebut Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!